What's up basketball fans, balik lagi mengurangi Padila dan selamat datang di episode kedua Basketball Tips. Hari ini topiknya adalah Vertical Jump. Tapi sebelum kita ke topik tersebut, nah ya Basketball Tips ini merupakan kolaborasi nih antara channel gue dengan brand gue yaitu No Limits. Jadi pastikan kalian semua udah follow Instagramnya at nolimits underscore underscore id. Vertical Jump menurut gue salah satu aspek penting sekali di basket. Dan hari ini gue ingin memberikan tips aja tentang bagaimana saat lagi masa PSBB gini kan gue tau nih akses kayak ke gym, ke lapangan, ataupun ke tempat fitness sangat susah sekali. Mungkin semua tempatnya tutup jadi kita harus latihan di rumah aja dan alatnya sangat terbatas. Dan jujur gue juga dulu gak gitu suka latihan dengan alat beban, gue lebih suka latihan dengan body weight gue. Mungkin yang pakai alat beban cuma satu doang lah yaitu saat gue melakukan front squat. Gue gak terlalu suka tuh melakukan body squat di back ya berarti sebutannya back squat. Karena gue lebih suka di depan dan itu lebih membantu gue waktu itu untuk lompat lebih tinggi. Tapi yang pasti hari ini ada beberapa exercise yang bisa dilakukan di rumah. Vertical Jump ini merupakan adalah bagian dari explosiveness orang pemain. Bila seorang pemain ini eksplosif, mereka lompatnya akan tinggi, larinya akan lebih kencang. Dan ini akan memberikan advantage sendiri untuk pemain tersebut di lapangan. Tapi jangan sampai disalahgunakan mentalitinya. Gue gak mau mentaliti pemain itu adalah gue pengen bisa ngedang. Pokoknya gue pengen bisa ngedang. Karena gue juga dulu sempat ngerasain seperti itu. Gue dulu waktu SMA itu jujur pengen banget bisa ngedang. Kalau ada yang tau gue dulu itu beli alat namanya Jump Souls. Nah Jump Souls ini gue ikutin programnya selama 8 hari. Eh sorry, 8 hari, 8 minggu. Dan ternyata memang lompatannya makin tinggi banget sih waktu itu. Jadi gue waktu SMA itu baru bisa megang ring sih. Tapi abis itu setelah bisa megang ring, mungkin bisa ngedang. Tapi ngedangnya tuh gak bersih. Nah waktu kuliah, nah itu waktu gue umur 19, 20 itu baru tuh 2 tahun itu gue bisa ngedang lumayan bersih. Tapi itu hanya bonus menurut gue kalau bisa slam dunk. Memang orang kalau lihat, wah keren ini pemainnya bisa ngedang loh. Kadang-kadang juga orang di Indonesia suka mengartikan orang yang bisa ngedang itu main basketnya jago. Padahal belum tentu jago. Dan itu yang harus kita ingat selalu sih. Tapi memang kalau lo bisa ngedang, pasti orang kayak lebih wow. Apapun, ataupun kalau lo lagi naksir sama cewek, terus ceweknya nonton di tribun. Lo bisa ngedang, pasti wah ceweknya bisa terkesima banget lah. Jadi slam dunk ini kalau bisa sih dilakukan memang bonus lah kita dalam skill basket kita. Tapi yang pasti kita gak boleh lupa aspek-aspek yang lain. Seperti defense, menjalankan pola, wah masih banyak lagi sih. Tapi yang pasti gue harang ingin bagi sedikit ilmu gue aja tentang latihan vertical jump. Dan juga siapa tau bisa membantu explosiveness kalian saat first stepnya kalian. Karena first step itu penting banget saat melakukan drive. Kalau kalian first stepnya kenceng saat melakukan drive, jelas help defense yang lawan harus bantu. Dan kalian kalau pinter baca, core vision yang bagus. Terus kalian bisa kick out ke temen kalian yang di point atau yang lagi cutting. Dan itu bisa menghasilkan point yang cukup mudah. Tapi itu sedikit backgroundnya kenapa gue ingin share ini. Tapi yang pasti cara gue mudah dan juga gue gak menjamin cara gue ini bisa bikin kalian jadi lompatnya tinggi. Ataupun jadi bisa slam dunk. Tapi yang pasti cara gue ini harus dilakukan at least 2 kali seminggu. Dan juga cukup konsisten menurut gue. Dan kalian juga kalau mau vertikalnya tinggi ataupun explosivenessnya tinggi. Kalian tuh gak boleh lupa selalu yang pertama adalah stretching. Nah stretching itu penting banget. Kalau badannya lentur itu kesempatan kalian untuk lebih eksplosif itu tinggi sekali. Dan yang kedua itu kalian harus latihannya konsisten. Dan juga perutnya harus kuat. Nah lompatan itu menurut gue itu dari perut, abs, dan juga dari pantat yaitu glutes. Nah 2 elemen ini harus kuat sekali agar kalian bisa eksplosif. So kita langsung aja ke tips yang pertama gue ambil contekan dulu. Gue udah catat soalnya biar gak lupa. Yang pertama adalah sprint. Tapi inget sebelum sprint ini kalian harus jogging. Harus jogging dulu pemanasan. Make sure heart rate kalian udah naik sebelum kalian sprint. Dan kalau gue dulu itu suka sprintnya di track yang 400 meter kan. Nah biasanya tuh gue lari 100 meter sprint. Lalu jogging 300 meter. Lalu 100 meter sprint. Lalu jogging lagi 300 meter. Itu biasanya gue lakukan sekitar 10 kali. Nah abis itu kalian lanjutin di 200 meter. Gue biasanya 200 meter lagi jogging. Nah 200 meter sprint. 200 meter jogging. 200 meter sprint. Itu biasanya gue lakukan sekitar 5 kali. Jadi gue at least dalam sehari itu bisa melakukan 15 set. Nah 15 set ini bagus untuk melakukan apa? Setelah menambahkan explosiveness kalian. Conditioning kalian juga cukup bagus setelah itu. Lalu belum selesai di lapangannya. Nah biasanya gue menambahkan sprint-sprint jarak pendek. Yaitu 50 meter. Nah 50 meter ini kalian sekalian belajar insting kalian. Saat orang bilang 1, 2, 3, go. Nah ini untuk reaksi kalian juga. Insting kalian dan juga bagaimana nanti kalau kalian lari itu explosiveness kalian itu langsung buh gitu. Tapi susah sih contohin karena gue gak ada lapangan atletik sekarang ini. Dan juga gak punya kameramen. Jadi kalian imajinasikan aja nih. Kira-kira seperti apa. Itu latihan pertama. Kalau memang conditioning kalian bagus. Boleh ditambah repetisinya. Biasanya gue kalau yang 50 meter itu. Gue biasanya bisa melakukan sekitar 15 sampai 20 kali sih. Jadi itu kira-kira yang pertama. Kalau di kalian kalau yang ini di rumah. Mungkin menurut gue yang paling masuk akal. Kalian bisa melakukan yang 50 meter ini. Jadi di depan rumah aja lari. Cung 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 gitu. Paling orang ngeliatin aja nih. Orang ngapain lari bulat balik. Cuma yang pasti sprint jarak pendek. Itu sangat membantu sekali sih untuk explosiveness kita. Lalu lompat. Kalau di lapangan itu lompat pukul papan. Nah. Ini gue ilustrasi ini juga susah nih ya. Kalian tau dong. Pasti kalian pernah melakukan drills. Dimana kalian itu dalam posisi squat. Terus lompat. Langsung explode ke atas pukul papan. Turun ke bawah. Terus posisi squat. Lompat lagi. Jadi ini membantu kalian untuk rebound nih. Kalau menurut gue kalau kalian suka rebound. Ini second jumpnya kalian. Akan tinggi banget. Kalau kalian memang melakukan drill ini. Jadi. Kalau kalian ngerti. Gue coba lagi ya. Sekali lagi jelasin. Jadi. Posisinya lagi. Agak. Kayak posisi squat gitu. Terus kalian langsung. Tangannya tuh. Kalian tangannya harus ngayun juga. Dari bawah ke atas gitu. Jadi tangannya ikutin motionnya kalian. Kalian pukul papan ceritanya. Nah. Kalau di rumah. Ya pukul tembok aja. Tapi kayak gitu. Nah. Itu biasanya gue lakukan sekitar. 20-30 detik awalnya. Tapi nanti kalau kalian memang conditioningnya bagus. Kalian bisa melakukan itu. Sekitar 45 sampai 1 menit. Nah. Jadi. Kira-kira seperti itu. Yang kedua sih. Jadi itu. Kayak melatih second jumpnya kalian. Agar saat kalian. Abis misalnya. Rebound pertama kalian gak dapet. Nah. Rebound kedua itu. Nanti kalian bisa akan jadi pemain yang paling cepet. Reboundnya. Jadi kalian bisa dapet bolanya. Ini si drill ini. Maksudnya itu sih. Lalu ada Bulgarian Squats. Nah. Kalau Bulgarian Squats ini. Gue mungkin ada. Ilustrasinya dikit nih. Ini juga. Kalian body weight aja. Kalau memang. Kalian ada di tempat fitness. Mungkin bisa ditambahin weight. Tapi karena kan. Susah nih. Di rumah. Cari kursi yang agak panjang. Terus kaki kalian. Tinggal di. Tinggal ditaruh di atasnya. Satu. Lalu di depan nih kayak. Squat pasti kalian udah pernah melakukan lah. Kayak gini. Tapi. Ini menurut gue. Dulu gue latihan pakai ini sih. Lumayan membantu sekali. Untuk vertical jump gue. Ini satu wrapnya. Mungkin kalian bisa 10-10. Ini harus dua kali ya. Kaki kiri 10. Kaki kanan 10. Jadi satu kali jalan tuh. Satu ronde. Itu 20 kali. Dan ini kalau memang kalian udah kuat. Bisa 15. Atau bisa 20. Dan ini sangat membantu. Tapi yang pasti. Sebelum melakukan ini pun. Kalian harus. Memang udah. Badannya udah anget. Udah pemanasan. Udah semuanya. Jadi gak cedera gitu. Dan yang terakhir. Eh sorry. Belum yang terakhir. Nomor 4. Ini adalah calf raises. Ini untuk melatih otot betis kalian. Betis itu juga merupakan. Bagian yang penting banget sih. Dalam vertical jump. Jadi kalau kalian kok betisnya kuat. Jelas. Kalau kalian melihat pemain NBA tuh. Betisnya kurus-kurus gitu. Itu. Mereka natural. Dan juga mereka sering melakukan calf raises. Menurut gue sih. Jadi calf raises ini juga akan. Sangat membantu sekali. Dan yang terakhir ada. Untuk latihan perut. Latihan perut yang gue paling suka adalah. Plank. Plank kok bisa 1 menit. 1,5 menit. 2 menit tuh jago banget sih. Udah oke. Pasti ada yang bisa lebih sih. Tapi yang pasti kalau gue sih. Dulu cuma segitu. And then yang pasti sit up. Nah sit up ini terserah kalian. Nah kalian buatnya berapa sehari. Dan. 5 exercise yang gue kasih ini. Kalau kalian bisa melakukannya mungkin. Either seminggu sekali. Atau seminggu 2 kali. Itu udah cukup banget. Dimix sama. Latihan basket kalian saat ini. Tapi yang pasti. Kan kita tau nih. Masa PSBB ini mungkin masih lama ya. Mungkin aja nanti bulan Mei di extend lagi. Jadi kita sebagai pemain basket harus bisa stay sharp. Kita gak boleh setelah PSBB tiba-tiba keluar-keluar main gendut. Ataupun berat badannya terlalu naik. Explosiveness kita hilang. Tapi pasti emang ada hal seperti itu sih. Tapi kalau bisa kita minimalisir lah. Hal tersebut. Gue tau pasti nanti banyak yang out of shape. Banyak yang naik berat badan. Explosivenessnya turun. Jadi kita harus bisa stay disiplin sih. Untuk agar nanti setelah PSBB ini. Semua tetap bisa explosive. Dan juga fisiknya masih bagus. Kalau gue sih. Udah gak exercise apa-apa selama berbulan-bulan. Main basket dan 4 bulan gak main. Tapi yang pasti gue masih pengen bagi ilmu gue aja. Kepada kalian semua. Siapa tau. Ini bermanfaat. Gue memang sebenernya tertarik banget jadi pelatih. Tapi saat ini belum punya lisensi sama sekali. Kita liat lagi nanti. Apakah bisa atau tidak. Dan juga setelah ini pun. Gue dengan Jaren Krem. Memang ini udah sempat ngobrolin. Pengen banget bikin kayak training camp. Untuk anak-anak yang masih di KU 18. KU 16. KU 14. Karena kita ingin sekali kontribusi. Dan juga membantu agar. Mereka lebih ngerti konsepnya bermain basket. Jadi gak hanya. Apa ya. Gak hanya latihan-latihan. Tapi gue pengen kayak bantu. Bagaimana mereka bisa. Mental toughnessnya terbantu. Dan bermain lebih pinter lagi. Di lapang. Lebih efisien. Itu yang gue pengen bagikan. Ke pemain-pemain basket di Indonesia. So guys. Thank you banget yang udah nonton. Basketball Tips hari ini. Mungkin kalau nanti untuk episode ketiga. Mau bahas apa. Kalian bisa aja tulis di komen section di bawah. Dan kalau ada yang ngelakuin ini. Kasih tau gue. Gue juga pengen sih. Pengen ngedang lagi. Udah 13 tahun nih. Gak ngedang sama sekali. Jadi penasaran. Masih bisa atau gak tau. Karena umur gue udah 33. Tadi itu gue pengen banget. Bikin kayak. Dokumenter gitu. Ngikutin latihan gue. Yang di umur 33 ini. Selama kayak. Mungkin 10 minggu. Atau 12 minggu. Dan pengen tau. Kalau gue pegang papan. Nantinya tuh. Bisa seberapa tinggi lagi. Apakah masih bisa megang ring. Atau enggak. Kecuali kalau ring STC. Kalau ring STC pendek tuh. Gue pasti bisa megang tuh. Tapi kalau kayak di ring-ring. Kayak di brick house. Dan tempat lain tuh. Lumayan tinggi kan. Tadinya gue pengen tuh. Bikin kayak diikutin. Tapi gak punya kameramen sih. Jadi susah sih. Karena semua kan gue kerjain. Masih dengan sendiri. But guys. Hopefully hari ini. Bermanfaat. Tipsnya. Yang pasti. Untuk pemain-pemain. Yang sedang di PSBB. Sedang mengalami PSBB. Saat ini. Tetap semangat. Latihan di rumah. Sehari. 2 jam. 3 jam. I think itu udah cukup banget. Kayak episode 3. Gue pengen bahas tentang work ethic. Si work ethic juga. Kayaknya salah satu yang penting banget. Yang harus dimiliki. Setiap pemain di Indonesia. Agar basket Indonesia bisa maju. So guys. Thank you banget. Yang udah nonton. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. And jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.